Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Materi kita hari ini adalah tentang paragraf atau alenia Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling berkaitan untuk membentuk sebuah gagasan atau ide Paragraf disebut juga sebagai wacanam ini yaitu satuan yang lebih luas daripada kalimat Apa gunanya paragraf? Yang pertama adalah menandai pembukaan topik baru Yang kedua adalah memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya agar lebih mudah dipahami Bagaimana rasanya jika Anda membaca sebuah artikel atau buku tanpa ada penanda paragraf? Tentu Anda sukar memahaminya Karena berbagai topik itu tergabung jadi satu Yang berikut Bagaimana penanda sebuah paragraf? Penanda sebuah paragraf itu ada tiga cara Yang pertama bisa dengan cara takut yaitu dengan menulis paragraf diberi spasi lima ketukan menjorok ke dalam Yang kedua bisa dengan cara lurus Cara lurus adalah dengan memberi jarak antara paragraf sebelum dan sesudahnya Yang ketiga adalah dengan penanda campuran yaitu cara takut dan cara lurus Yaitu dengan menjorok ke dalam lima ketukan ditambah lagi dengan diberi jarak antara paragraf sebelum dan sesudahnya Paragraf sebaiknya minima terbiri dari empat kalimat Yaitu satu kalimat utama dan tiga kalimat penjelas Dari segi jumlah kata sebaiknya antara tujuh lima sampai dua ratus kata Apabila lebih dari dua ratus mungkin kita akan sulit memahami dari paragraf tersebut Ada lima syarat terbentuknya sebuah paragraf yang baik Pertama adalah kesatuan Yang kedua adalah koherensi Yang ketiga adalah kelengkapan Yang keempat adalah keberurutan Dan yang kelima adalah konsistensi sudut pandang Baiklah akan saya jelaskan satu persatu dari syarat pembentukan paragraf tersebut Yang pertama adalah syarat kesatuan Maksud dari kesatuan adalah Di dalam sebuah paragraf hanya ada satu gagasan pokok atau satu topik Kemudian kalimat disusun bertalian Serta tidak ada penjelasan yang saling bertentangan Contoh paragraf yang memiliki kesatuan Beberapa faktor penyebab banjir di Kalimantan Selatan Pertama Adanya penebangan hutan di daerah pegunungan Yang kedua Adanya penambangan batu bara Yang ketiga Tingginya curah hujan Nah dari paragraf tersebut yang terdiri dari empat kalimat Itu adanya terdiri dari satu gagasan Yaitu tentang penyebab banjir di Kalimantan Selatan Jika ditambahkan selain tentang penyebab banjir Maka itu berarti kalimat tersebut tidak memiliki kesatuan Kenapa? Karena keluar dari satu topik Syarat paragraf yang kedua adalah syarat kesenambungan atau koherensi Apa yang dimaksud dengan kesenambungan? Kesenambungan adalah adanya jalinan antar kalimat yang erat Dan peralihan atau pergerakan dari kalimat ke kalimat yang berjalan logis dan mulus Cara melakukan agar terjadi kesenambungan di dalam sebuah paragraf Anda dapat mengembangkan paragraf dengan yang pertama adalah urutan logis Seperti urutan kronologis, divisi gagasan, perbandingan, pertentangan Misalnya Anda ingin menceritakan sebuah kecelakaan Anda bisa menjelaskannya berdasarkan urutan kejadian Kemudian yang kedua itu menggunakan transisi Nah transisi itu bisa berupa repetisi atau pengulangan kata kunci Dan pengulangan dengan imbuhan Bisa juga dengan menggunakan kunjungsi Kunjungsi atau kata preparasi peralihan yang digunakan bisa seperti kata-kata Sebaliknya sesudah itu akan tetapi Maka, namun, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya Contoh, sebuah paragraf misalnya Saya ingin pergi ke pasar Titik, sesudah itu Blah-blah-blah Nah itu termasuk transisi Bisa juga kesenambungan ditandai dengan kata ganti atau penggunaan pronominal Kata ganti itu misalnya adalah Dia, ia, mereka, demikian, diatas, dan sebagainya Misalnya Pak Ali sedang mengajar mata kuliah Bahasa Indonesia secara daring Titik Beliau, nah itu termasuk kata ganti yang merujuk kepada Pak Ali Nah ini adalah salah satu contoh untuk menunjukkan kesenambungan Salah satu paragraf yang baik adalah adanya kesenambungan atau koherensi Kesenambungan atau koherensi ini bisa didukung dengan senarai kata dan prasa penghubung sebagai pengait alinia Ada delapan prasa penghubung untuk menyatakan hubungan di dalam sebuah paragraf Yaitu hubungan hasil, pertambahan, perbandingan, pertentangan, tempat, tujuan, waktu, dan singkatan Untuk lebih jelasnya saya jelaskan apabila antar kalimat itu menjelaskan tentang akibat atau hasil Anda bisa menggunakan prasa penghubung akibatnya Karena itu Maka oleh sebab itu Dengan demikian dan jadi Yang kedua Apabila menyatakan hubungan pertambahan Anda bisa menggunakan kata berikutnya Demikian juga Kemudian Selain Itu Lagi pula Lalu Selanjutnya Tambahan lagi Yang ketiga Yang jika menyatakan hubungan perbandingan Yaitu Dalam hal yang sama Lain halnya dengan Sebaliknya Lebih baik dari itu Berbeda dengan itu Yang keempat Apabila menyatakan hubungan pertentangan Anda bisa menggunakan kata atau prasa Tidak akan tetapi bagaimanapun Meskipun begitu Namun Sebaliknya Walaupun demikian Yang kelima Bisa juga untuk menyatakan hubungan tempat Yaitu Berdekatan dengan itu Di sini Di sini Di seberang sana Tak jauh dari sana Di bawah Persis di depan Di sepanjang Yang keenam Jika menyatakan hubungan tujuan Contoh kata atau prasa yang bisa digunakan adalah Agar Untuk Guna Untuk maksud itu Yang ketujuh Apabila menyatakan hubungan waktu Yaitu Baru-baru ini Beberapa saat kemudian Mulai Sebelum Segera Sesudah Sejak Dan apabila menyatakan hubungan singkatan Anda bisa menggunakan prasa penghubung Atau kata Seperti Singkatnya Ringkasnya Akhirnya Sebagai simpulan Pendekata Dan sebagainya Ciri yang ketiga Dari syarat penulisan paragraf yang baik adalah Memiliki kelengkapan Apa yang dimaksud dengan kelengkapan? Kelengkapan adalah Dikembangkan dengan hal-hal penjelas Yang menunjang gagasan pokok Atau kalimat topik Juga Informasi mandiri dan lengkap Agar pembaca betul-betul Memahami maksud penulisan Seperti yang saya contohkan sebelumnya Ada beberapa penyebab banjir di Kalimantan Jelatan Maka kalimat penjelasnya Itu minimal adalah tiga Kalau mungkin satu atau dua Berarti kelengkapannya kurang Ciri syarat paragraf yang keempat adalah Adanya keberurutan Apa yang dimaksud dengan keberurutan? Keberurutan adalah Informasi ditulis sesuai dengan gaya penulisan Dan salah satunya bisa dengan mengikuti pola Dari umum ke khusus Dari khusus ke umum Dari keseluruhan ke bagian-bagian Dari pertanyaan ke jawaban Atau dari akibat ke sebab dan sebab ke akibat Saya memberikan contoh keberurutan Dengan pola pertanyaan ke jawaban Keindahan apa yang Anda dapatkan Dengan wisata ke Loksado Kalimantan Selatan? Pertama Kita dapat merasakan sensasi menyusuri sungai Amandit Yang berarus deras Dengan bambu rapting Atau arung jeram menggunakan bambu Yang kedua Kita dapat menikmati keindahan alam Loksado Yang masih terjaga alami Yang ketiga Kita juga dapat mengunjungi Pemandian air panas tanuhi Air terjun haratai Dan air terjun kilap api Nah jadi keberurutan disini Adalah dengan mengajukan pertanyaan Sebagai kalimat utama Dilanjutkan dengan kalimat penjelas Jadi memang keberurutan ini perlu Jadi bisa Anda bisa menggunakan Pola-pola tertentu Ciri syarat paragraf yang baik Yang kelima adalah Konsistensi sudut pandang Apa yang dimaksud dengan konsistensi sudut pandang? Konsistensi sudut pandang adalah Cara menulis menempatkan diri Dalam tulisan Harus konsisten Bisa mengacau dirinya sebagai Penulis Saya Kami Atau tidak menyebut diri sama sekali Saya berikan contoh Penulis menulis artikel ini Sebatas konsep UKM di Kalimantan, Jelatan Untuk memudahkan pemahaman konsep dan aplikasinya Penulis mengidentifikasi konsep-konsep tersebut Dengan definisi dan pengertian Penulis akan memberikan contoh-contoh yang relevan Misalnya Adanya warung digital Warung kecil Dan industri rumahan Nah Dari contoh paragraf tersebut Kita dapat melihat bahwa Konsistensi sudut pandang dari paragraf tersebut Adalah menggunakan kata penulis Jadi tidak boleh Di dalam satu paragraf itu Konsistensi sudut pandangnya berubah Awalnya penulis Kemudian saya Kemudian kita Kemudian kami Tidak boleh Jadi kalau dari awal penulis Kita sebagai penulis Dari awal dengan kata saya Kita menggunakan kata saya Dan Bisa juga Dengan tidak menyebut diri Sama sekali Dan konsistensi itu Dari awal sampai akhir Yang berikut adalah Unsur-unsur Pembentuk paragraf Yang pertama Unsur dari pembentuk paragraf Adalah Harus ada gagasan pokok Atau gagasan utama Gagasan pokok Adalah Ide dasar masalah Yang dibicarakan Sebagai pengendali Diduangkan dalam kalimat topik Nah Kalimat topik tersendiri Itu mengandung gagasan pokok Tujuannya apa? Bagi penulis Untuk mengendalikan pikiran penulis Tentang apa yang hendak disampaikan Bagi pembaca Membantu memahami Isi paragraf dengan mudah Yang kedua Unsur paragraf yang harus ada Adalah Gagasan penjelas Gagasan penjelas ini Dituangkan dalam bentuk Kalimat penjelas Nah Kalimat penjelas ini Ada tiga macam Yang pertama disebut dengan Kalimat penjelas Mayor Atau kalimat mayor Ini berisi tentang Kalimat pendukung Yang menjelaskan secara langsung Kalimat topik Atau Memberikan informasi lebih jelas Tentang bahasan Di dalam kalimat topik Kemudian Kalimat penjelas Minor Atau kalimat minor Atau kalimat minor Adalah Hal yang meringki Atau memperjelas Gagasan yang ada Dalam kalimat mayor Selamat menjelaskan secara Selamat menjelaskan secara